Keberhasilan seorang pemimpin akan terlihat pada kemampuannya untuk membesarkan orang-orang di sekitarnya. Kapan sudah tahu di dalam diri saudara ada roh kepemimpinan? Waktu saudara senang melihat orang di sekitar saudara menjadi semakin maju, semakin sukses, semakin diberkati. Kalau saudara lihat orang di sekitar saudara maju, tiba-tiba saudara iri, tiba-tiba saudara gak senang gitu, tiba-tiba saudara kecewa, tiba-tiba saudara merasa tersaingi, something is wrong with you. Kenapa? Karena seorang pemimpin senang melihat orang di sekitarnya lebih maju, lebih hebat, lebih diberkati, lebih sukses. Itulah Yesus, Yesus tidak membuka pendaftaran. Kalau kamu lulusan Harvard, IP kamu 3,8 minimal, mampu berbahasa Inggris, berbahasa Mandarin, dan berbahasa raw. Yesus waktu tanya Petrus, Yesus gak bilang, ijazah kamu apa? Keahlian kamu apa? Sudah berapa lama kamu ahli di bidang ini? Gak ada. Dia lihat Petrus dan dia bilang ikutlah aku. Dia lihat Matius dan dia bilang apa? Ikutlah aku. Ada pemimpin-pemimpin yang akan melatih orang-orang di sekitarnya, dijadikannya hebat, dan dipakainya baik kemuliaan Tuhan. Yesus juga katakan amin.